Ya, aksi brutal tawuran pelajar di jalan kian meresahkan. Sepanjang tahun 2012 saja, redaksi mencatat ada 150 kasus tawuran pelajar dengan korban tewas mencapai 15 orang. Tawuran antar pelajar di Jakarta dan sejumlah kota lainnya di Indonesia makin tak terkendali. Bahkan, perkelahian antar kelompok pelajar ini makin brutal dan sadis. Senjata yang digunakan para pelajar juga beragam. Bukan sekedar bambu atau gear sepeda yang diikat dengan sabu, tapi para pelajar ini juga mulai menggunakan senjata tajam. Pada sebuah kasus tawuran di kawasan Senen, Jakarta Pusat, para pelajar juga menggunakan air keras. Jairan berbahaya ini melukai warga yang mencoba melerai mereka. Kenderungan pelajar berlaku sadis ini menambah daftar korban tewas sia-sia. Korban terakhir ialah Alawi Yusianto Putra, pelajar SMA N6 Jakarta. Yang menjadi korban tawuran antar kelompok sekolahnya dengan SMA N70. Dari catatan redaksi sepanjang tahun 2012, jumlah pelajar tewas akibat tawuran bertambah menjadi 15 orang. Pengamat sosial Erna Karin menilai, tawuran pelajar umumnya dipicu oleh kebanggaan korps identitas sekolah. Jelakannya, arogansi korps ini secara turun-temurun dilestarikan secara salah oleh para pelajar senior untuk dilanjutkan ke juniornya. Seharusnya kan pelajar ini adalah kaum muda yang sebagai kader bangsa. Kader bangsa itu sebetulnya orientasinya ke depan. Orientasi sebagai sebuah negara, orientasi sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau misalnya terjadi tawuran pelajar terus-menerus, itu menunjukkan belum ada kebersamaan sebagai-bagai satu komunitas pemuda atau pelajar. Dugaan kuat alumni masing-masing sekolah dinilai memiliki peran penting dalam pembudayaan tawuran ini. Untuk itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan bertindak tegas kepada tiap komponen yang terlibat dalam aksi vandalisme ini. Pada kasus berseteruan antara SMA-6 dengan SMA-70 misalnya, dua sekolah yang letaknya berjarak kurang dari 500 meter ini merupakan busuk bebuyutan yang tiap saat bisa meledak menjadi tawuran. Padahal dua sekolah ini sempat terikat perjanjian damai. Tim Liputan Trans7